Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron satu cinta dua hati Dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama dengan mimin Seperti biasa mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron satu cinta dua hati Yang tentunya akan semakin seru semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita Sinetron satu cinta dua hati untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Momen-momen menegangkan saat Rido pulang ke Jakarta Dan membawa saksi kunci untuk membebaskan Salwa Namun ternyata di tengah-tengah perjalanan Rido terjebak oleh kemacatan Apakah nantinya Rido akan berhasil sampai di kantor polisi Tepat waktu untuk membebaskan Salwa Tonton video ini sampai dengan selesai Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Rido telah berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat Untuk membebaskan Salwa dari tuduhan pembunuhan atas Gery Namun waktu menunjukkan bahwa waktu yang tersisa untuk Rido sampai ke Jakarta tinggal 4 jam lagi ya kawan-kawan Saat itu Rido dan juga Salwa sedang sama-sama berdoa meskipun mereka Di tempat yang berbeda Salwa mendoakan Rido agar Rido dipertemudahkan untuk sampai ke Jakarta dan membawa saksi kunci tersebut Sedangkan Rido meminta agar Salwa dikuatkan dan bersabar Karena sebentar lagi Rido akan segera tiba Sementara itu di sisi lain Fatan sedang merayakan kemenangannya ya kawan-kawan Yang padahal Fatan belum berbuat apa-apa Fatan merasa bahwa informasi dari Imron ini akan menghancurkan Rido Fatan sangat bangga dan bahagia karena dirinya bisa menghancurkan keluarga Rido Tanpa harus mengotori tangannya sendiri Fatan seolah-olah merasa bahwa kini dirinya sudah menang Dan bisa mengusir Rido dari rumah parasit Padahal yang terjadi sebenarnya adalah Rido saat ini sedang berusaha keras untuk membebaskan Salwa Sebelum Salwa dipindahkan genap satu hari Sementara itu di sisi lain setelah Rido selesai Solat Rido langsung menemui teman Gary dan juga detektif itu ya kawan-kawan Mengajak mereka untuk segera pulang ke Jakarta untuk memberi kesaksian bahwa Salwa tidak bersalah Rido pun langsung memacu mobilnya dengan sangat kencang Rido tidak mau jika dirinya sampai terlambat dari waktu yang telah dijanjikan kepada pihak kepolisian Rido benar-benar sangat berjuang dalam hal ini ya kawan-kawan Bahkan Rido tidak mematikan keselamatan sendiri Asalkan Salwa bisa secepatnya keluar dari penjara Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate dan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron satu cinta dua hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi keselamatan di antara kita Namun Rido dan juga saksi kunci tersebut harus mendapatkan permasalahan dan juga rintangan di jalan ya kawan-kawan Dimana Rido mendapatkan hantaman dan hambatan berupa kemacatan ya kawan-kawan Disini kita bisa melihat bahwa cuaca sudah petang ya kawan-kawan itu berarti sudah malam dan waktu Rido tinggal sedikit lagi Untuk bisa memberikan kesaksian bahwa Salwa tidak bersalah Sementara itu di penjara Salwa sudah berharap-harap cemas ya kawan-kawan Karena Rido tak kunjung Datang Rido yang terjebak kemacatan pun sangat marah Karena dirinya sedang terburu-buru namun malah justru terjebak kemacatan Sehingga pada akhirnya Rido pun harus mencari jalan lain yang bahkan lebih jauh dari itu Untuk menghindari kemacatan Sementara itu di sisi lain Pihak kepolisian pun sudah tidak mau menunggu lagi Karena waktu yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada Rido sudah hampir habis Pihak kepolisian pun akhirnya menyuruh Salwa untuk bersiap-siap Karena Salwa akan segera dipindahkan ke Semarang Pada saat itu Salwa pun terlihat menangis ya kawan-kawan Salwa tidak menyangka jika dirinya benar-benar harus dipindahkan ke Semarang Dan harus menunggu beberapa hari untuk melakukan persidangan Agar Salwa bisa bebas dari penjara Saat itu Salwa pun hanya bisa mengikuti apa kata pihak kepolisian ya kawan-kawan Meskipun sebenarnya berat langkah kaki Salwa untuk berjalan meninggalkan Jakarta Karena Salwa akan jauh dari anak-anaknya Ini tentunya akan menjadi momen-momen yang sangat menegangkan Dimana Rido harus berpacu dengan waktu sementara Rido sedang terjebak dalam kemacatan Salwa sudah akan dipindahkan ke Semarang Tetap terbayangkan betapa kecewanya Rido jika nanti Rido sampai terlambat ya kawan-kawan Untuk memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian Rido pasti akan sangat menyesal dalam hal ini Namun semoga saja Rido datang tepat waktu Jadi ketika nanti Salwa sudah berada di parkiran kantor polisi Dan hendak dipindahkan ke Semarang Rido datang dengan membawa saksi kunci tersebut Jika hal ini memang benar-benar terjadi di episode nanti sore Ini akan menjadi momen yang paling dramatis ya kawan-kawan Wah-wah-wah makin seru nih makin gerget dan makin membuat kita semua penasaran Nah kira-kira apakah nanti Nyari Rido benar-benar akan berhasil membebaskan Salwa Atau justru sebaliknya Mereka semua harus menelan pil pahit karena Salwa harus dipindahkan ke Semarang Nah makanya jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belakang Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum wr. wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati